Intro Presiden Jokowi Dodo bagikan bantuan langsung tunai Elwino untuk masyarakat Manado, Sulawesi Utara Wakil Presiden Ma'ruf Amin kunjungi rumah pelita di Menyiaran, Semarang Kapolresi Malungun, AKBP Ronald Sipayung dan Ketua Bayangkari Jabang Sipayung, Nyonya Erika Ronald Sipayung berkunjung ke pos pengamanan operasi Lilin Toba 2023 Intro Selamat pagi pemirsa, halo presisi kembali hadir edisi Jumat 29 Desember 2023 Selain tiga berita utama tadi selama satu jam ke depan Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Saya Ibda Ines, inilah Halo Presisi selengkapnya Intro Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyerahkan bantuan program El Nino kepada keluarga penerima manfaat di Manado, Sulawesi Utara pada Kamis kemarin 28 Desember 2023 Presiden mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan hingga Maret 2024 nanti Yang beras untuk September, Oktober, November, Desember sudah diterima? Benar? Benar? Kemudian yang BLTL Nino sudah diterima? Benar! Berapa? 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 Kejовые penerima manfaat di Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 28 November 2023. Bantuan langsung tunai sebesar Rp400.000 ini dimanfaatkan oleh warga untuk biaya keperluan sehari-hari. Selain memastikan setiap warga menerima bantuan langsung tunai, Presiden juga memastikan bantuan berupa beras 10 kg sejak bulan September hingga Desember 2023 sudah diterima oleh masyarakat. Ini saya di beberapa tempat, saya ngecek mengenai pembagian BLTL Nino dan saya lihat semuanya lancar, sudah menerima semuanya. Saya cek juga apakah sudah terima beras 10 kg dimulai September, Oktober, November, Desember semuanya sudah terima semuanya. Semuanya berjalan baik. Keluarga penerima manfaat Kota Manado sangat senang dengan kehadiran Presiden Joko Widodo. Usai menyerahkan bantuan, Presiden menghampiri masyarakat untuk bersuah foto. Polresta Barelang menggelar rilis akhir tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, Kompenspol Nugrohotri Nuryanto bertempat di lantai 3 MAPOLresta Barelang pada Kamis 28 Desember 2023. Polresta Barelang menggelar rilis akhir tahun 2023 dipimpin oleh Kapolresta Barelang, Kompenspol Nugrohotri Nuryanto di MAPOLresta Barelang pada Kamis 28 Desember 2023. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakap Polresta Barelang, AKBP Syafrudin Semidang Sakti, Pejabat Utama Polresta Barelang, para Kapolsek Jajaran Polresta Barelang, dan para awak media Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam rilis tersebut, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, dan Kasat Resnarkoba menyampaikan laporan capaian kinerja sepanjang tahun 2023. Selama tahun 2023, Satres Narkoba Polresta Barelang telah menyelesaikan 71 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 113 orang dan berhasil melakukan penangkapan ganja lebih dari 4.000 gram, sabu sebanyak lebih dari 118.000 gram, kokain sebanyak lebih dari 3.000 gram, ekstasi sebanyak hampir 2.000 butir, dan pil psikotropika 10 gram. Pentingnya aspek keselamatan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjadi prioritas bagi Polresta Barelang dalam berlalu lintas selama tahun 2023. Dengan jumlah laka lantas 776 kejadian, korban meninggal dunia sebanyak 93 orang, luka berat sebanyak 148 orang, luka ringan sebanyak 862 orang. Selama tahun 2023 ini, Kapolresta Barelang telah melakukan penilaian terhadap Polsek Jajaran sebagai inovasi yang merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Polsek Jajaran adalah Gedung Pelayanan Publik Terpadu, Wiratama Bayangkara, Polsek Nongsa, Duta Sosial, Polsek Belakang Padang, Balai Babin Kamtip Mas, Polsek Belakang Padang. Polresta Barelang juga berhasil memperoleh sebanyak 18 penghargaan sepanjang tahun 2023 dari berbagai instansi terkait. Ini menegaskan peran Polresta Barelang sebagai lembaga yang berkomitmen pada pelayanan dan profesionalisme di bidang kepolisian. Dengan beberapa capaian prestasi tersebut, Polresta Barelang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan bersama. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Ketua DPRD Kota Batam mengapresiasi dan memberikan pihak gampang hargaan kepada Kapolresta Barelang, Wakap Polresta Barelang, dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang atas keberhasilan pengungkapan narkotika di Kota Batam. Kegiatan berlangsung di Mapolresta Barelang pada Kamis kemarin 28 Desember 2023. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho, Wakapolresta Barelang, AKBP Syafrudin Semidang Sakti, dan Kasatres Narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana, beserta anggota menerima piagam penghargaan dari Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, atas pengungkapan narkotika jenis kokin dan sabu di Kota Batam. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam yang berlangsung di Lobima Polresta Barelang pada Kamis 28 Desember 2023. Penghargaan ini diberikan sebagai bukti bahwa Polresta Barelang beserta jajaran dengan sigap dan cepat taga dalam memberantas narkoba. Di Ketua DPRD Kota Batam memberikan apresiasi yang sedikit-tingginya atas kinerjanya, keperginasan dan kecepatan, dan ini sebuah bukti bahwa Polresta Barelang melalui jajaran kasat narkobanya itu tidak tinggal diam. Artinya apapun dengar, mendengar informasi tentang ada gerak operasi peredaran narkoba langsung cepat, tanggap, dan ditanggap. Kita ingin apresiasi dulu. Apresiasi dan penghargaan ini diberikan sebagai motivasi kepada seluruh anggota Satres Narkoba Polresta Barelang dalam menegakkan hukum. Polresta Barelang mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba, khususnya di Kota Batam. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Tetap belum bersama kami, Halo Presis, ya kan, segera kembali. Terima kasih telah menonton!